Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Kemal Fikri Haikal Nomor induk 211 FI 03-049 Pada video kali ini saya akan mempraktekan tentang Pemeriksaan sistem digestif atau Pemeriksaan sistem penjanaan pada pasien Alat yang kita pakai yaitu Stethoscope, hand spoon, penggaris, dan spidol Selamat pagi pak Pagi Perkenalkan, nama saya Kemal Fikri Haikal Terawat dan bertugas pada pagi hari ini Dari pukul 8 sampai pukul 12 siang Bapak bisa sebutkan nama dan tanggal lahir bapak Nama Alirakibadha Tanggal lahir 12 Februari 12 Februari Sebelum melakukan tindakan Pastikan Kefasi-fasi yang tetap terjaga Yaitu menutup horne dan menutup pintu Bapak pada pagi hari ini ada jadwal peneriksaan abdomen bapak yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelayan atau tidak pada perut bapak Apakah bapak berketerian bisa lihat Jadi ya kita mempercayai ya pak Baik pak kita langsung mempercayai saja kepeksaannya Selanjutnya saya suruhnya Selanjutnya Warna kecoklatan Tidak ada ruka Kemudian kita membagi 4 kuadran bagian perut Yang pertama bagian tengah atau umbilikus Dan bagian horizontal Kita tulis bagian kuadran kanan atas yaitu RUQ Dan kuadran kiri atas RUQ Kuadran kanan bawah RLQ Dan kuadran kiri bawah LLQ Kita langsung saja kepada peneriksaan Yang pertama yaitu peneriksaan terbusi Tadi kenapa siapa? Buang Kemudian kuadran kanan atas Di mana pak? Apakah sakit? Tidak Kemudian kuadran di atas Tadi kenapa siapa? Buang Apakah sakit? Tidak Kemudian kuadran kanan bawah Tadi kenapa siapa? Buang Kekasit Sakit Kemudian kuadran di bawah Tidak Baik, peneriksaan yang kedua Yang peneriksaan Palpasi Tambahkan kekuadran kanan atas Kekasit pak? Tidak Kekuadran kiri atas Bukan sakit pak? Bukan sakit pak? Kemudian kuadran kanan bawah Kekasit ya? Bukan sakit Kemudian kuadran kiri bawah Kita mulai peneriksaan Autositas ya Kita mulai dari kuadran kanan atas Tarik nafas pak Buang Tarik nafas pak Buang Tarik nafas pak Tarik nafas pak Suaranya sama ya pak Ya Khususnya Setelah dilakukan peneriksaan Bisa kita pastikan bahwa Di kuadran kanan bawah Terdapat sedikit Nyeri Yaitu appendicitis Namun Setelah dilakukan peneriksaan Hanya bisa pastikan bahwa Di kuadran kanan bawah Terdapat Nyeri Terdapat sedikit nyeri Yang yaitu appendicitis Namun Jika nyerinya tidak terlalu parah Itu appendicitis Tidak ada Ini saat Jelas-jelasan kita lakukan Apabila Bapak akan butuhkan sesuatu Bapak Dapatkan Dapatkan Dapatkan